Halo semuanya, selamat menikmati dan selamat datang kembali di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Baru Channel Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero Di Ramal Esquero kali ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan Ramalan Asma untuk setiap Zodiac di bulan Desember 2021 Dan kita hari ini akan membahas tentang Zodiac Scorpio Jadi buat teman-teman yang bersedia Scorpio, silahkan dilakukan baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip Supaya kalian paham dan mengerti kira-kira seperti apa prediksi Asmara kalian di bulan Desember ini Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero, kesempatan hari ini ada banyak buat kalian yang baru saja bergabung Dan baru tahu di channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya, supaya kalian selalu dapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Baru Channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan Dan tentunya, menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tonton yang menarik lainnya Apabila sudah di-subscribe, sudah di-like juga, kita ambil saja pembahasan kita hari ini untuk Zodiac Scorpio Seperti biasa, saya sudah memiapkan 1 dekar total dan akan kita ajak terlebih dahulu Sembari mengajak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua Yang ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ingin diramal oleh saya Bisa langsung saja terus di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama dan juga ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan tubuh di kalian Boleh tanya apa saja, baik karir, kewangan, asmara, kesehatan, hukuman kamu sama si dia Tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang melakukan kamu sama si dia Langsung saja DM Instagram saya di at ad.x.s.baro Jangan lupa sejarah dan ketentuan berlaku Karena ini adalah konsultasi yang berbayar Oke sudah cukup, kita akan mulai sesi yang pertama Untuk Scorpio yang sudah memiliki pasangan Nanti sesi yang kedua adalah Scorpio yang belum memiliki pasangan Oke Kita mulai sesi yang pertama Ini dia kartu yang pertama Ya, disini terlihat ada seseorang yang sedang duduk sambil memegang sebuah konewas berlambang bintang Di atasnya ada, bawahnya juga ada Disini saya melihat hubungan kamu sama si dia terlihat harmonis, terlihat bagus Jadi akhir tahun 2021 ini bisa dibilang hubungan kamu sama si dia akan memasuki tahap yang lebih tinggi lagi Kalau misalkan kemarin kalian berdua sudah terasa semakin cocok Kemudian semakin mesra ya Di hari-hari ini Kemudian juga di tahun 2022 Kemungkinan akan semakin mesra lagi Dan akan terlihat semakin serius ya Jadi tingkat serius hanya akan semakin tinggi Kalau misalkan kalian berdua sudah ingin masuk ke jenjang yang lebih serius lagi Jadi sepertinya di tahun 2022 adalah saat yang cukup pas untuk mengarungi sesuatu yang lebih baru Sesuatu yang lebih baru dan juga lebih tinggi lagi tingkatannya Jadi kalau misalkan kalian yang sudah lama pacaran, sudah lama menjalin hubungan Mungkin sudah saatnya untuk bisa ke jenjang yang lebih serius lagi Dan disini saya melihat gebetan kamu atau pacar kamu Ataupun juga pasangan kamu juga sudah merasakan bahwa kamu itu memiliki perasaan yang sama dengan dia Sama-sama sayang, sama-sama cinta Dan juga sama-sama memiliki cita-cita yang sama Cita-cita untuk ke jenjang yang lebih serius lagi Selanjutnya kita akan membuka kartu yang kedua Masih untuk Scorpio yang sudah memiliki pasangan Ini dia kartu yang kedua Disini muncul lambang kaps Kita lihat ada seseorang yang sedang berjalan di belakang Ini ya ke belakang maksud saya Kemudian disini ada bulan Jadi suasana di malam hari Dan disini saya melihat untuk hubungan kamu sama si dia terlihat cukup bisa saling dipercaya Kalau misalkan di beberapa waktu yang lalu Sempat ada permasalahan yang Notabene ini adalah menyangkut tentang rasa percaya Jadi di beberapa waktu yang lalu Kemungkinan ada sesuatu yang membuat kalian berdua itu cecok Ataupun bertengkar Karena sesuatu yang mungkin belum jelas asal-usulnya Ini mungkin bisa menjadi sebuah ajuan dan juga sebuah pelajaran Supaya kalian berdua itu bisa lebih jeli lagi Untuk melihat suatu permasalahan Jadi suatu permasalahan itu jangan kemudian langsung disalahkan Kemudian juga langsung ditelan mentah-mentah Jangan seperti itu Kalian harus mencari kira-kira mana yang benar dan mana yang salah Kalau misalkan sudah terlihat mana yang benar dan mana yang salah Kalian baru melakukan sebuah tindakan Nah itu bisa menjadi sebuah pelajaran di kemudian hari Dan disini saya juga melihat kamu sama si dia sudah bisa mengambil permasalahan tadi Sebagai pelajaran di kemudian hari Jadi bisa dibilang kalian berdua itu bisa melewati proses dengan baik Kemudian juga cobaan-cobaan yang data menghadang itu bisa kalian lewati dengan baik Dan kalian berdua akan bisa lebih percaya satu sama lain Jadi bisa dibilang kemarin itu adalah salah satu ujian Untuk melihat bagaimana tingkat kepercayaan kalian berdua Apakah kalian berdua saling percaya Ataukah hanya sebatas manis di bibir saja Manis di bibir dalam artinya adalah Kamu mengatakan sudah percaya sama si dia Tapi hati kamu tidak ya Jadi jangan sampai seperti itu Harus bisa percaya semuanya Dia percaya sama kamu Kamu juga harus bisa percaya sama dia Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir Untuk sesi yang pertama ini Di sini muncul lambang cups lagi Tapi ini berbeda Tadi ini di bawah Ini ada di atas Dan di bawah sini terlihat ada Empat orang ya Dua dewasa, dua anak-anak Di kartu yang ketiga ini Saya melihat Kamu akan semakin memasuki fase Dimana kalian berdua memetik buah dari kerja keras kalian berdua Buah kerja keras itu bisa berarti adalah Sebuah hasil Bagaimana kalian sudah bersabar Bagaimana kalian sudah bersusah payah mengarungi Hubungan kalian berdua sampai ke titik saat ini ya Jadi itu adalah sesuatu yang Mungkin tidak semua orang bisa melewatinya Tapi kalian berdua itu bisa melewatinya dengan baik Dan seperti yang saya bilang tadi Rasa percaya di antara kalian berdua akan semakin tinggi Karena beberapa kejadian yang lalu yang sempat kalian hadapi Itu bisa diambil sisi positifnya Kalau misalkan itu adalah sebuah permasalahan Kalian bisa melewatinya dengan baik Dan juga bisa mengambil pelajaran Supaya di kemudian hari kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama Dan apabila kita ambil ketimpulan dari ketiga kartu ini ya Satu, dua, tiga Di sini terlihat cukup menarik untuk Zodiac Scorpio Karena di bulan Desember ini kalian seperti sudah memasuki fase yang lebih baru lagi Kemudian fase yang lebih up lagi ya Naik level Dan di sini saya melihat hubungan kamu sama Zidia terlihat baik Kemudian juga rasa saling percaya di antara kalian berdua saling terjaga Jadi harus bisa dipertahankan Supaya hubungan kamu sama Zidia lebih baik lagi di tahun 2022 Selanjutnya kita akan mulai sesi yang kedua untuk Scorpio yang belum memiliki pasangan Sesi yang kedua ini kita akan mengambil satu kartu saja Di sini ada kartu The Empress Terlihat ada seorang putri duduk di sebuah kursi dan sambil memegang sebuah tongkat Ini tongkatnya tongkat kecil ya Bukan tongkat kerajaan Dan di kartu yang keluar ini saya melihat prosentase kamu untuk mendapatkan calon gebetan kamu Terlihat agak 50-50 ya Kenapa kok bisa dibilang agak 50-50? Karena sebenarnya menurut saya itu agak berat sebelah Berat sebelah dalam arti adalah dia itu merasa ingin jauh sama kamu Dia itu seperti agak ilfil gitu ya dekat sama kamu Mungkin ada sesuatu yang membuat kamu itu menjadi agak jauh sama dia Salah satu indikasinya adalah mungkin di beberapa waktu yang lalu Kamu sempat melakukan sebuah serangan ya Ataupun bisa dibilang PDKT gitu lah ya Dekat sama dia Tapi dia itu sedang dalam fase yang kurang baik Dalam fase yang mungkin lagi bad mood ataupun bagaimana Kemudian kamu agak mengganggu waktunya Bisa jadi seperti itu Dan saran saya Kamu harus agak menarik diri terlebih dahulu Misalkan kamu memang ingin melanjutkan untuk mengejar si dia Karena jangan sampai dia itu sedang bad mood Ataupun juga sedang ada masalah Tapi kamu datang di saat yang tidak tepat Jadi jangan sampai seperti itu Jadi menurut saya Kamu harus bisa melihat keadaan lebih detail lagi Apakah sudah pas waktunya ataukah belum ya Tapi untuk prosentase sebenarnya masih 50-50 Tapi untuk saat ini ya Akhir-akhir Desember ini Saya melihat prosentase kamu bisa menjadi hanya 45% Tergantung bagaimana kamu memposisikan diri kamu Dan juga melihat keadaan yang mungkin bisa menguntungkan kamu Dan itu tadi prediksa semara untuk Zodiak Scorpio Sudah saya bacakan Semoga bisa menjawab Rasa penasaran teman-teman semua Khususnya yang berzodiak Scorpio Dan untuk Zodiak yang lainnya Silahkan kalian cek saja di kolom deskripsi Sudah saya sertakan judul dan juga linknya Kalau misalkan sudah ada linknya Berarti sudah di-upload Kalau misalkan belum Nanti akan ada tulisannya coming soon Dan ingat ini hanya sebatas prediksi Karena segala sesuatu di dunia ini Atas kehendak Tuhan yang mengahasa Manusia yang bisa berusaha dan berdoa Manusia bisa berencana Tapi tetap Tuhan lah yang menentukan Dan apabila saya ada salah kata Salah ucap kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ambil sisi positif Dan buah yang negatif dari tontonan ini Dan akhir kata Saya Adit Esgoro Mohon lunduh diri Ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih